Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Belakangan ini semenjak pandemi, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba terjun ke dunia investasi dengan iming-iming bahwa mereka bisa keluar dari kemiskinan dan mereka bisa instan menjadi kaya. Hal ini membuat banyak sekali skema-skema seperti ponzi, money game, dan juga investasi-investasi bodong yang juga bermunculan di Indonesia sendiri. Namun ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga banyak terjadi di luar negeri dan membuat banyak sekali investor baru terjebak dengan skema-skema demikian dan akhirnya mereka juga harus kehabisan dana tabungan mereka dan banyak juga akhirnya mengakhiri hidupnya karena kehabisan uang bahkan berutang sana-sini. Di episode hari ini saya akan mengupas informasi yang mungkin Sobat Pintar terlewatkan ketika memulai investasi ataupun memulai untuk memutuskan mengikuti skema-skema demikian. Apakah skema demikian dapat memberikan kita kekayaan? Sima episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh Rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Belakangan ini banyak sekali narasi yang dibangun bahwa usia tertentu kita harus mencapai ini, harus mencapai itu. Dengan investasi kita pasti akan menjadi kaya. Dengan mengikuti skema ini, skema itu kita bisa mendapatkan penghasilan pasif. Namun apa semudah itu? Maka di episode hari ini saya akan coba mengupas mengenai tiga narasi yang sudah dibangun belakangan ini dan saya akan coba memberikan lawannya agar Sobat Pintar bisa mendapatkan sedikit informasi dari sudut pandang yang sedikit berbeda pula. Narasi pertama yang ingin saya pecahkan yaitu apakah investasi pasti sama dengan garansi kaya? Saya akan coba kupas tuntas mengenai investasi dengan apakah pasti garansi kaya. Singkatnya, investasi adalah salah satu kendaraan kita untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Nah, tujuan keuangan kita belum tentu pasti menjadi kaya. Dalam artian, tujuan keuangan itu bisa saja untuk membeli suatu aset tertentu bisa jadi rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Namun apakah dengan memiliki rumah, mobil, tanah tersebut kita pasti kaya? Ini menjadi tanda tanya besar. Karena berbicara soal kaya, ini adalah angka yang sangat subjektif. Ada orang yang merasa 100 juta saja sudah kaya. Namun ada juga yang merasa 1 miliar belum cukup. 10 miliar belum cukup. 100 miliar belum cukup. Bahkan tidak jarang yang sudah memiliki 1 triliun masih juga mencoba menambahkan kekayaan ke mereka. Lalu, apakah investasi pasti menjadi jaminan kaya? Menurut saya, kalau mau kaya, ya menjadi pengusaha. Bukan investasi. Kalau mau investasi untuk jadi kaya mendadak, ya menurut saya sih ini agak bermimpi ya. Apalagi belakangan ini banyak yang mencoba membuat janji-janji yaitu dengan ikuti investasi X. Sekali investasi saja bisa langsung kaya mendadak, langsung jadi jutawan miliarder, dan sebagainya. Dengan mengatakan bahwa misalnya koin tersebut adalah koin the next ini, the next itu, dan sebagainya. Ini menjadikan banyak sekali orang yang memiliki mentalitas yang rusak. Memiliki mentalitas bahwa investasi itu cukup sekali, uang kecil saja tiba-tiba kamu bisa jadi miliarder dan bebas secara keuangan. Ini adalah hal yang menurut saya kurang tepat. Agak keliru kalau memiliki pemikiran seperti itu. Karena kalau kita memang mau berinvestasi untuk jangka panjang, untuk mencapai tujuan keuangan kita, kita harus memiliki rencana yang jelas, bagaimana cara mencapainya, tentunya kita juga harus mempelajari instrumennya seperti apa. Apakah instrumen itu sesuai dengan kita? Bagaimana dengan risikonya? Apakah sesuai dengan profil risiko kita? Nah, semuanya ini sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar ikuti juga episode sebelumnya di playlist investasi. Jadi belakangan banyak yang membangun narasi bahwa kalau kamu ingin cepat kaya, silakan investasi di instrumen X, kemudian investasinya cukup sekali, lalu tiba-tiba kaya. Mereka lupa bahwa yang paling penting bukanlah sekali investasi itu saja. Namun yang terpenting adalah berapa banyak yang kamu investasikan, berapa banyak kenaikan penghasilan yang bisa kamu dapatkan. Itu yang paling penting. Karena dengan adanya kenaikan penghasilan, maka jumlah yang bisa kita investasikan juga semakin banyak. Dan menurut saya yang harus diubah adalah apabila kita ingin menjadi lebih kaya, bukan berarti pasti langsung kaya, tapi lebih kaya, hidup lebih baik, maka kalau kita ingin berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan tertentu, yang kita harus fokuskan adalah naikkan penghasilan kita. Sisikan dana kita secara rutin untuk diinvestasikan. Tentunya di instrumen-instrumen yang sudah teregulasi. Ada nggak yang bisa kaya dengan instrumen yang tidak teregulasi? Ada, lebih kaya, ingat. Tapi belum tentu kekayaan ini sustainable, bisa tahan lama. Karena banyak sekali orang-orang yang tipe demikian, atau sering kita sebut dengan alfa degenerates atau alfa degen, orang-orang yang seperti ini mereka punya sifat spekulatif yang tinggi sekali. Jadi kalau misalnya sudah kena di satu, mereka akan coba ke berbagai instrumen lainnya. Yang akhirnya ya, ujung-ujungnya mereka nggak kaya-kaya banget. Ya gitu-gitu aja. Dan ini saya sudah lihat banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Kebetulan saya punya banyak teman yang suka mengikuti model-model skema seperti itu, yang akhirnya hingga hari ini ya hidupnya begitu-begitu aja. Nggak kaya-kaya banget. Ya bisa makan bisa. Cukup pakai ya cukup gitu loh. Untuk konsumsi ya cukup-cukup saja. Tapi apakah kaya banget? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Jadi singkatnya mengenai yang ini, ingat investasilah dengan rutin. Sisikan dana kita dengan rutin. Tingkatkan yang kita investasikan berjalannya dengan waktu. Nih saya tujuan keuangan kita tercapai. Jadi itu narasi pertama yang sudah saya coba dibangk atau coba saya jawab. Yang kedua, banyak sekali narasi-narasi yang dibangun mengenai seberapa kaya dan pencapaian apa yang sudah dicapai di usia tertentu, dibandingkan dengan tujuan keuangan ataupun tujuan hidup yang ingin dicapai. Balik lagi ke narasi yang pertama tadi. Saya sudah sebutkan mengenai bahwa kaya ataupun pencapaian ini sangat subjektif. Ini nggak bisa diukur bahwa kekayaan ataupun pencapaian satu orang bisa sama dengan orang yang lain. Karena ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi hasil dari kedua hal ini. Contohnya nih, misalnya yang paling sering diucapkan belakangan ini yaitu privilege. Ada beberapa orang yang memiliki privilege tertentu, memiliki kemudahan tertentu dalam mengakses sesuatu. Yang menurut saya ini menjadi kelebihannya mereka sendiri. Yang bisa aja, nggak semua orang bisa punya akses tersebut. Dengan begitu, bisa aja kita nggak bakal bisa seperti dia. Mungkin bisa, tapi usahanya mungkin akan jauh lebih ekstra. Nggak bisa sesantai dia. Ini kita harus pahami bahwa setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Sudah diatur yang di atas. Jadi kalau memang ada yang mencapai duluan lebih cepat, ya be happy for them gitu loh. Bagus, mereka sudah mencapainya. Ya mungkin ada beberapa hal yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan ke diri kita. Namun bukan berarti serta-merta kita langsung pele-pelean ambil caranya dia, kita pakai, kita terapkan. Ya mungkin aja itu nggak bakal bisa tercapai. Lalu setelah kita terapkan caranya dia, bisa aja nggak tercapai dan kita salahkan dia. Mungkin ini adalah hal yang harus kita coba ubah. Kita coba perbaiki, gimana supaya lebih sesuai dengan kita, gimana kita cocokkan dengan privilege yang kita punya. Karena setiap orang privilege-nya beda-beda. Setiap orang ada privilege-nya masing-masing. Contoh nih, di salah satu episode saya, saya menjelaskan gimana saya menyelesaikan utang-utang saya. Saya ada menjelaskan gimana saya memiliki privilege tertentu, yaitu di saat itu saya sudah memiliki aset yang saya tabung. Itu adalah salah satu privilege yang menurut saya tidak semua audiens saya mengikutinya. Tidak semua audiens saya memilikinya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Skillnya berbeda, kerjaannya berbeda, cara hidupnya berbeda, konsumsinya berbeda. Banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi daripada kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkan pencapaiannya, bandingkan kekayaannya, lebih baik kita fokus ke diri sendiri. Investasikan kepada diri sendiri. Kalau misalnya punya uang, kita tabung, kita coba tingkatkan skill kita, supaya penghasilan kita bisa lebih baik. Supaya hidup kita bisa lebih baik. Memang saya setuju, banyak sekali orang mengatakan bahwa uang bukan segalanya. Namun ingat, uang itu adalah salah satu kendaraan kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Dan bukan hanya itu saja, uang juga memberikan kita kemudahan untuk mencoba ini dan mencoba itu agar kita tahu nih, mana yang kita suka, mana yang bisa memudahkan kita, bisa membuat kita menjadi lebih baik di masa mendatangnya. Sederhananya, kalau berbicara soal privilege ataupun pencapaian seseorang, itu tentunya ada tiga faktor utama yang bisa membantu mereka mencapainya. Namun ingat, ini urutannya nggak saklek, nggak plek-plekan kira-kira seperti ini. Ini pasti urutannya seperti ini, nggak seperti itu. Tapi pada umumnya, ini dibagi menjadi tiga. Yaitu, uang, skill, dan waktu. Maksudnya gimana nih, uang, skill, dan waktu? Jadi setiap orang pasti memiliki privilege-nya dari tiga hal ini. Uang, skill, dan waktu. Uang ini maksudnya gimana? Misalnya nih, terlahir di keluarga yang kaya. Tentunya mereka memiliki keleluasaan lebih untuk mengakses secara keuangan dalam mencoba ini dan mencoba itu. Bisa aja dengan uang ini, mereka bisa mendapatkan privilege lebih, yaitu dengan menambah skill mereka. Ikut kursus tertentu, ikut seminar tertentu, ikut webinar tertentu, kuliah di tempat yang lebih mahal, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali. Dan yang satu lagi yaitu waktu. Tidak semua orang memiliki waktu untuk bisa mencapai sesuatu. Tidak semua orang memiliki keleluasaan itu. Ingat, waktu adalah salah satu sumber daya yang paling mahal. Karena waktu yang udah lewat, yaudah lewat. Dan itu nggak bisa diputar balik. Kalau uang, masih bisa kita cari lagi kalau hilang. Tapi kalau waktu, ini agak susah. Oleh karena itu, salah satu privilege adalah memiliki waktu. Kalau kita memiliki waktu, itu adalah privilege juga. Artinya, kalau kita memiliki waktu, kita bisa mencoba ini, mencoba itu. Belajar ini, belajar itu. Karena di saat sekarang, dengan adanya internet, saya yakin setiap orang bisa belajar melalui internet. Tinggal pintar-pintar aja. Nyari-nyari informasi, nyari-nyari bahan pembelajaran yang terdapat di internet. Banyak kok yang gratis. Tidak semuanya bayar. Contohnya nih, misalnya kalau Sobat Pintar yang bisa bahasa Inggris, Sobat Pintar bisa cek di MIT Open Courseware. Itu ada banyak sekali bahan kuliah yang bahkan gratis. Kalau di Indonesia, ada nggak yang bahasa Indonesia? Nah, kebetulan di Indonesia ada satu universitas. Namun, saya tentunya belum gali lebih dalam. Namun, ini universitas yang cukup terkenal, terutama di kalangan artis. Yang namanya Universitas Terbuka. Sobat Pintar bisa cek-cek aja di sana. Mana tahu ada informasi yang bisa Sobat Pintar dapatkan. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, UT ini memberikan kita keleluasan untuk belajar di kapanpun. Jadi, kita nggak punya ikatan waktu. Dan yang terpenting, sebenarnya ini sudah memberikan kita keleluasan untuk belajar dari rumah juga. Dan yang pasti, budgetnya nggak buat kantong bolong tentunya. Jadi, Sobat Pintar bisa cek. Tentunya saya nggak ngendorse, tapi ini saya kasih informasi, jadi Sobat Pintar juga tahu. Saya juga baru tahu belakangan ini. Baru satu tahun belakangan, saya tahu ternyata Indonesia punya universitas dengan model seperti itu. Ini menarik sekali untuk kita gali lebih jauh. Jadi, secara singkat, kalau berbicara soal kekayaan dan pencapaian, tentunya setiap orang caranya berbeda. Namun, ada tiga hal yang memberikan kita kelebihan ataupun keleluasan untuk mencapai kekayaan dan pencapaian tertentu. Yaitu yang tiga tadi. Waktu, skill, dan uang. Ini urutannya belum tentu pasti sama seperti ini. Ada yang mungkin mulai dari uang, ada yang mungkin mulai dari skill, ada yang mungkin mulai dari waktu dulu. Jadi, ini setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Tinggal dijalankan masing-masing. Belakangan ini banyak sekali yang memfokuskan diri untuk mencapai penghasilan ataupun keuntungan jangka pendek dan juga instan. Gimana nih dengan yang jangka panjang dan juga sustainable? Kalau mungkin di luar ada banyak lotre. Nah, di Indonesia karena nggak ada semuanya itu, maka banyak yang coba-coba di instrumen keuangan tertentu. Ataupun ada yang coba di financial betting. Ya terserah sih, itu namanya uang masing-masing kan. Tapi ingat, banyak sekali yang mengejar jangka pendek dan instan. Tidak menanyakan apakah ini bisa dilakukan jangka panjang dan memberikan penghasilan yang lebih sustainable, yang lebih tahan lama, yang lebih stabil. Ini harus dipertanyakan kembali. Karena biasanya yang instan ini, yang cepat ini, yang jangka pendek ini, hasilnya itu nggak akan tahan lama. Cepat habisnya. Tentunya yang namanya kenikmatan jangka pendek ataupun cuan jangka pendek, semua orang pasti kepingin dapatnya. Tapi tentunya kalau bisa, jangan cari jalan instannya. Karena kebanyakan yang instan itu nggak tahan lama. Maka menurut saya yang lebih baik adalah coba kejar sesuatu yang bisa memberikan kita hasil yang lebih sustainable, yang lebih jangka panjang. yang lebih tahan lama. Memang akan sakit-sakitan di awalnya. Lebih susah. Misalnya kalau misalnya mau trading ataupun investasi jangka pendek, ya coba pelajari tekniknya. Pelajari ilmunya. Jangan langsung ikut-ikutan, lihat kiri-kanan cuan, langsung gas habis. Ya efeknya ya bakal merugi. Lalu kemudian salahkan afiliasinya. Dan ini menurut saya agak dipertanyakan gitu loh. Ketika kita ingin memulai investasi, ingin memulai buka account di satu perusahaan tertentu, kita sendiri yang harus sadar. Ketika kita buka account di satu perusahaan itu, artinya kita sudah masuk ke yang namanya risiko. Terserah apakah ini risikonya akan scam ataupun memang risikonya dari pasar. Jadi yang penting begitu kita mulai buka account, risiko sudah mulai ada. Tinggal kita yang menakar apakah risiko ini cocok untuk kita. Karena kebanyakan orang karena sudah diiming-imingi dengan model pamer aset kaya ini, kaya itu, punya ini, punya itu, dan sebagainya. Ini ngebuat banyak sekali orang memiliki mindset bahwa trading ataupun dengan melakukan hal-hal seperti itu mereka bisa langsung kaya. Faktanya yang nggak semudah itu. Faktanya banyak sekali trader yang kalah. Dan bahkan 95% ketika orang trading, orang bakal kalah. Ada nggak trader yang profit? Ada yang 5% tadi. Jadi yang 5% ini yang biasanya menguasai kerugian dari yang 95% ini. Akhirnya adalah hanya segelintir orang yang benar-benar bisa survive dan bisa kaya dari trading. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Karena ini hal yang tidak dipahami oleh orang banyak. Saya sendiri memang kerjaan saya ngajarin trading. Tapi saya sendiri juga sering sekali menekankan bahwa ketika kita trading, risikonya sangat tinggi sekali. Sehingga dengan itu, maka sangat dibutuhkan yang namanya pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko itu seperti apa? Nanti saya akan buat di satu episode terpisah. Salah satu contoh pengelolaan risiko kalau kita mau melakukan aktivitas trading. Saya kasih contoh nih. Yang jangka pendek versus yang jangka panjang. Dan bagaimana hasilnya setelah itu? Kebanyakan orang-orang yang menang lotre, mereka nggak akan kaya untuk jangka panjang. Biasanya jangka pendek tiba-tiba langsung jadi gelandangan lagi. Hal ini dikarenakan mereka nggak siap secara keuangan. Nggak siap secara mentalnya sendiri. Atau yang misalnya kaya dari judi. Ada nggak? Ada. Tapi seberapa kaya? Dan kayanya berapa lama? Ini juga harus dipertanyakan. Namun, ada nggak orang yang kaya dari investasi? Ada. Tapi mereka juga bukan hanya investasi. Mereka ada kerja. Ada nggak orang yang kaya dari karyawan? Ada. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, dan sebagainya. CEO-CEO mereka juga kaya. Tapi memang nggak semua orang bisa sekaya mereka. Karena ya balik lagi, untuk level yang atas itu ya berapa orang? Kan begitu. Ya modelnya tetap ya piramida. Yang paling kaya ya paling di atas. Lalu yang berikutnya, ada nggak yang kaya dari investasi yang bodong ataupun skema ponzi? Jawabannya ada. Tapi pembuatnya. Bukan yang ikut. Kalau yang ikut, pada dasarnya semuanya biasa-biasa aja. Silahkan dicek teman-temannya. Yang ikut ponzi scheme, rata-rata itu nggak ada yang kaya. Rata-rata itu B aja kehidupannya. Lalu, ada nggak yang kaya dari usaha? Jawabannya banyak. Banyak yang kaya dari usaha. Memiliki usaha, business owner, tentunya ini membuat mereka menjadi lebih kaya. Lalu Chris, kalau memang udah terlanjur nih, masuk ke dalam lubang itu, kira-kira keluarnya mau gimana nih? Yang pertama, tentunya kita ubah mindset. Ubah pola pikir. Kenapa nih kita butuh ubah pola pikir? Karena sudah sejak dari zaman dulu, si Albert Einstein sudah mengatakan, kalau kita ingin mengharapkan hasil yang berbeda, tentunya kita harus melakukan cara yang berbeda. Pepatannya kira-kira seperti ini. Insanity is doing the same thing, again and again, but expecting different result. Maksudnya, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya tentunya nggak bisa dong ya. Makanya, yang pertama harus kita ubah adalah pola pikir. Dengan kita ubah pola pikir, maka kita ubah cara kerja kita, lalu kita akan ubah cara hidup kita yang akhirnya akan menjadi kebiasaan. Tentunya untuk mengubah ini dibutuhkan waktu. Dibutuhkan yang kedua yang namanya pergaulan. Jadi, setelah kita ubah pola pikir, tentunya kita ubah pergaulan kita. Ubah circle-nya kita. Salah satunya yaitu, dengan gabung komunitas tertentu yang bisa kasih kita dampak lebih positif. Misalnya nih, kalau Sobat Pintar yang suka untuk bertransaksi aset kripto, Sobat Pintar bisa dong masuk ke grup saya di Telegram, yang mana linknya ada di kolom deskripsi. Atau mungkin misalnya follow toko-toko tertentu yang bisa memberikan kita dampak yang lebih positif. Misalnya nih, kalau Sobat Pintar terlanjur terjebak di utang-utangan, pakai kartu kredit, dan sebagainya, ya Sobat Pintar tentunya bisa ikut salah satu master kartu kredit di Indonesia, yaitu Roy Sakti. Linknya juga ada di kolom deskripsi. Ataupun tentunya, Sobat Pintar bisa follow akun-akun yang lebih positif, tinggal tergantung apakah akun tersebut sesuai dengan minat dari Sobat Pintar. Dan cara ketiga kita untuk keluar dari lingkaran setan, itu tentunya masih berhubungan dengan yang tadi. Waktu, skill, dan juga uang. Maksudnya gimana? Kita coba belajar gimana cara mengelola waktu kita. Optimalkan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang lebih positif, yang lebih produktif, yang mungkin bisa kasih kita dampak yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa mikirkan gimana cara kita agar bisa meningkatkan skill kita. Tentunya skill sangat penting, terutama kalau kita ingin meningkatkan penghasilan kita. Karena kalau kita meningkatkan skill, tentunya penghasilan kita akan lebih berkemungkinan untuk naik. Dan yang terakhir adalah tingkatkan penghasilan dan juga turunkan pengeluarannya. Caranya gimana? Tentunya dengan melakukan pengelolaan keuangan pribadi, yang mana Sobat Pintar bisa dapatkan di playlist Personal Finance. Yang mana sudah saya jelaskan banyak sekali cara-cara untuk meningkatkan penghasilan dan juga menurunkan pengeluaran. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, ada tiga narasi yang sudah dibangun selama ini di pasar. Yang pertama yaitu investasi pasti garansi kaya. Menurut saya investasi bukan garansi kaya, tapi investasi membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Yang mana tentunya kadang-kadang tujuan keuangan adalah tujuan hidup. Kemudian yang kedua, banyak sekali diantara kita yang membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, membanding-bandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Menurut saya akan lebih baik kita nggak membandingkan, tapi kita mikirkan gimana cara kita bisa mendapatkan privilege yang tadi, yaitu uang, waktu, dan skill. Dan yang nomor tiga adalah banyak sekali diantara kita yang memikirkan untuk mencapai penghasilan jangka pendek dan instan. Menurut saya alangkah lebih baik kita coba memikirkan gimana cara kita untuk membangun penghasilan kita yang jangka panjang dan juga sustainable. Karena ini bisa memberikan kita potensi penghasilan yang lebih baik untuk jangka panjang dan tentunya tahan lama pula. Jadi itu saja mengenai episode hari ini. Semoga Sobat Pintar tercerahkan mengenai narasi-narasi yang saya coba debunk, supaya Sobat Pintar bisa coba memikirkan hal-hal yang lebih baik di masa mendatangnya. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye. Terima kasih sudah menonton!